Halo selamat datang di channel belajar bahasa Bali Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita singkat Kenapa saya membuat stiker-stiker berbahasa Bali yang bisa digunakan di whatsapp Nah ada beberapa hal yang membuat saya tertarik Kenapa membuat stiker whatsapp dengan bahasa Bali Yang pertama karena penggunaan bahasa Bali sekarang ini sudah sangat jarang sekali Selain itu kita juga terus diserang dengan bahasa-bahasa asing di dalam setiap kegiatan Misalnya saja di dalam chat Nah disana kita sudah dipaksa untuk menggunakan bahasa asing dan sebagainya Selain itu karena whatsapp memberikan keleluasaan untuk kita memasukkan stiker buatan sendiri Nah dengan dasar itu saya tertarik untuk membuat stiker-stiker berbahasa Bali yang bisa digunakan Nah stiker-stiker berbahasa Bali ini yang sudah saya buat bisa kalian download di deskripsi dari video ini Nah untuk tampilannya biar kalian ada sedikit gambaran atau bayangan Nah ini adalah stiker-stiker yang sudah saya buat Nah stiker ini saya share di grup belajar bahasa Bali Nanti kalau kalian ingin bergabung silahkan juga Linknya ada di deskripsi dari video ini Nah mengenai kata-kata dalam stiker yang saya buat ini Saya ambil dari masukan Teman-teman yang sudah dikirimkan melalui Instagram Nah di Instagram bahasa Bali Sudah saya buat sebuah kolom untuk memasukkan teks atau kata-kata yang mau dijadikan stiker Nah seperti contoh ada teman kita yang ingin dibuatkan stiker bahasa Bali Misalnya seperti ini Segergen Tunas Nah minta tolong dibuatkan ya Nah ada yang minta seperti itu Selain itu ada juga yang meminta kata punapi gatre Nah kata-kata ini sering sekali kita ucapkan di dalam komunikasi Nah maka dari itu saya buatkan stikernya Biar kita semakin akrab saat kita chatting menggunakan WhatsApp Nah ada banyak sekali stiker yang sudah saya buat Sekitar kurang lebih Ada 90 stiker yang sudah saya buat Ini adalah tempat stiker di WhatsApp Kalian bisa lihat Ada banyak sekali stikernya Namun kekurangannya disini adalah Stikernya hanya dalam bentuk kata-kata Tidak ada gambar Nah kenapa tidak ada gambar Ada dua hal yang menyebabkan Kenapa stiker-stiker yang saya buat ini tidak ada gambarnya Misalnya ada gambar orang atau objek dan lain sebagainya Hanya sebuah kata-kata Kenapa? Nah alasan yang pertama adalah Saya tidak bisa gambar Jadi bagaimana caranya Kalau saya sendiri tidak bisa gambar Untuk membuat stiker yang ada gambarnya seperti itu Kemudian yang kedua Misalnya kalau saya ambil di Google Misalnya saya ambil gambar punya orang Kemudian saya edit Jadikan stiker berbahasa balinan Itu tidak Tidak Bagus Tidak bagus kenapa? Nah nanti kita bisa Kena copyright Tentu akan sangat Merugikan Menyalahi aturan Nah kita punya Kita ambil punya orang Nah tentu tidak Sopan namanya Nah untuk stiker-stiker ini hanya dalam bentuk kata-kata yang sangat mudah Untuk dibuat Nah dengan adanya stiker-stiker ini Saya harap Kalian mau ikut Menyebar luaskan penggunaan bahasa Bali di dalam Kegiatan Misalnya chatting dengan Menggunakan aplikasi WhatsApp Saya juga berharap Kalian bisa membuat stiker-stiker seperti ini Karena Membuat stiker berbahasa Bali ini Sangat Mudah Kalian bisa tonton di channel ini Sudah saya Bagikan bagaimana cara membuatnya Bisa kalian tonton Nah selain itu Stiker-stiker ini Bisa juga kalian download Melalui Link yang sudah ada di deskripsi dari video ini Nah untuk stiker yang sudah saya buat ini Nah Kata-katanya mungkin ada yang Dirasa kurang pas atau Mungkin yang belum terbiasa Dianggap agak kasar seperti itu Nah nanti yang agak-agak kasar tersebut Bisa kalian Hapus Nah ada juga yang menggunakannya Di dalam Misalnya dengan Chating Bersama teman yang sudah akrab Nah bahasa-bahasa tersebut Sudah lumrah Sudah umum digunakan Jadi Kata-kata ini Hanya sebuah Cara untuk kita Saling bergaul dengan teman Menggunakan bahasa Bali Nah itulah sedikit cerita Kenapa saya membuat stiker bahasa Bali ini Semoga nanti ada yang Ikut membuat stiker seperti ini Stiker-stiker berbahasa Bali Yang lebih bagus Dari yang sudah saya buat Saya yakin kalian bisa Lebih bagus Dalam hal membuat Stiker seperti ini Nah mari kita Sama-sama Melestarikan dan Menggunakan bahasa Bali Dalam Berbagai aspek Seperti Di Whatsapp ini Karena Ada fitur yang Bisa kita gunakan Untuk memasukkan Stiker Nah mari kita gunakan untuk Melestarikan bahasa Bali Agar nantinya Bahasa Bali Kita ini Tidak Makin lama Terus berkurang Penggunaannya Lama-kelamaan Pasti akan Punah Jika sudah punah Nah Gak ada yang Menarik lagi Kalau kita Kalau orang-orang itu Datang ke Bali Nah yang menarik dari Bali Itu kan banyak hal Salah satunya adalah Bahasa Bali Nah seperti itu Nah untuk video kali ini Saya rasa Sekian dulu Cerita-ceritanya Semoga dapat Menginspirasi Walaupun saya Bukan siapa-siapa Hanya Seorang yang Mengagumi Bahasa Bali Bahasa ibu Kita ini Nah Untuk video kali ini Sekian dulu Jangan lupa subscribe Channel ini Nanti Akan saya tambah Video-video Video yang lebih Banyak menekankan Aspek Bahasa Bali Dan Aksara Bali Di dalam Setiap videonya Nah jika kalian Suka dengan video ini Silahkan like Jika Video ini dirasa Bermanfaat Silahkan kalian share Dan juga Apabila ada pertanyaan Terkait video ini Atau video-video yang lain Bisa kalian sampaikan Pada kolom komentar Dari Setiap video Yang kalian tonton Sekian dulu Sampai jumpa Dan Terima kasih Sampai jumpa